Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bapak kita akan membahas soal tentang sistem persamaan linier 3 variabel berarti di sini ada x y dan z berarti dia tiga variabel yang menandakan dia tiga variabel yang yang ditanyainya adalah kita diminta untuk mencari xyz berarti yang ditanyanya X nya berapa yu nya berapa Z nya berapa kemudian dikalikan ini titiknya kali yu berarti X kali yu kali yu kali Z berapa itu yang kita cari maka otomatis kita cari dulu X kita cari kita cari Z nah kita langsung saja kerjakan kita menggunakan metode eliminasi nah ini persamaan satu persamaan kedua dan persamaan ke tiga kita lihat kira-kira mana yang bisa kita cak kita pakai mau kita coba satu dan dua ya oke satu dan dua kita eliminasi satu dan dua dua X kurang yu tambah yu tambah Z sama dengan dua belas X tambah yu tambah Z sama dengan dua belas nah siapa yang kita eliminasi ya jelas-jelas Iya karena koefisien yu besarannya sudah sama-sama satu disini negatif satu dan sini positif satu maka y harus kita eliminasi dulu kita tambah di sini agar y nya 0 maka 2x tambah x adalah 3x negatif y tambah y sama dengan 0 tak usah kita tulis karena dia sudah 0 kemudian 2z tambah Z tambah Z adalah 3z sama dengan 24 maka x ditambah Z sama dengan the 24 dibagi 3 adalah 8 ya karena tiganya ini bisa kita bagi semua dengan 3 bagi 3 bagi 3 habis 24 bagi 3 adalah 8 dapatlah x tambah Z sama dengan 8 x tambah Z sama dengan 8 nah dari persamaan kedua ini x tambah Y tambah Z sama dengan 12 maka x tambah Y 12 y adalah 4 ya 12 kurang 8 adalah 4 dapat 1 y nya adalah 4 sekarang kita coba lagi mana lagi yang kira-kira mau kita pakai persamaan eh kita coba yang mana lagi ya yang bisa kita gunakan kita coba yang kira-kira kita coba yang ini 2x yang pertama dulu 2x dikurang Y ditambah 2z sama dengan 12 kemudian kemudian ini kita kali 2 3x kemudian ini kita kali 2 3x pasalah maaf maaf langsung kita eliminasi apa kita ubah saja y nya berarti 2x kurang Y berarti kurang 4 ditambah 2z sama dengan 2z sama dengan 12 yaitu 16 2x tambah Z sama dengan 16 x tambah Z sama dengan 8 sama lagi dia ya ya sama ya sama ya sama Z 8 kemudian kita coba ke yang sini 2x kita substitusikan nilainya berarti 3x tambah 2y 2 kali 4 8 ya dikurang Z sama dengan 8 3x dikurang Z sama dengan 8 kurang 8 0 ya oke Berarti kita punya X tambah Z Ini kita eliminasi juga X ditambah Z sama dengan 8 Nah kita eliminasi Z nya Berarti kita tambahkan Berarti ini 4X Z nya habis Ini 8 Maka X nya adalah 2 8 bagi 4 2 X Tambah Z sama dengan 8 X nya 2 Tambah Z sama dengan 8 Z sama dengan 6 Maka pertanyaannya adalah X dikali Z X dikali Y dikali Z Sama dengan berapa X nya berapa X nya tadi 2 Kali Y 4 Kali Z 6 2 kali 4 8 kali 6 48 Jadi jawabannya adalah 48 Bisa ya Sudah dipahami Semoga tidak ada kesulitan Dalam memahami ini Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.